Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Gusti Aditya Rahayu Saya adalah mahasiswa PPG Daljad 2022 Pada hari ini, saya akan mewawancarai narasumber tentang identifikasi masalah saya yang ada di kelas 5 Kali ini, saya bersama kepala sekolah, guru dan teman sejawat Nah, pada hari ini, saya akan membalikan pertanyaan tentang analisis identifikasi masalah yang ada di kelas saya Yang ingin saya tanyakan adalah, bagaimana pendapat ibu-ibu tentang kurangnya motivasi motivasi siswa dalam pembelajaran di sekolah Motivasi dari orang tua misalnya orang tua itu kurang memberi dorongan kepada anaknya sehingga anak itu menyebabkan kurang terdorong kurang terdorong untuk gaji terdorong untuk membelajaran di sekolah hasil kita belajar lagi Saya sama mungkin bersama dengan anak-anak sekolah dan ibu-ibu saya cuma mau menembahkan motivasi awal anak belajar itu memang di awal pagi kalau tadi anak tidak sampai mulutnya rusak kalau mulutnya rusak pagi hari sampai sore mungkin anak itu akan kurang semalam Apakah yang menyebabkan guru kurang mengimplementasikan pembelajaran ilang akib di kelas? Kalau kalau saya lihat itu biasanya guru itu terbiasa dengan pembelajaran textbook dia hanya memfokuskan dengan buku saja tidak melihat perkembangan anak bagaimana itu supaya bisa menunjukkan pelajaranku dengan mudah jadi guru itu harus pandai-pandai mencari atau menggunakan bagaimana supaya itu bisa mengajar dengan semakin semakin itu saja jawabkan dari saya komitasi kalau menurut saya ini pemasalah umum kiranya pelatihan berbasis inovatif memang saya jadi tapi ada sebagai seorang guru kita harus berbikir ke depan jangan berfokus pemerintah tidak mengadakan ini kita sendiri harus berusaha sekarang kan banyak cara untuk kita belajar untuk kita belajar oh ini bagaimana informatifnya suatu mata pelajaran kita cari bagaimana di sekitar kita ada bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membuat alat keraga yang menarik berfiswa itu semua menurut saya tergantung dengan guru saya terima kasih terima kasih selanjutnya baik saya akan menambahkan saya itu lagi mungkin guru kurang memiliki waktu ruang untuk melancang strategi pelajaran yang inovatif karena habis waktu kita mau penajar tidak bisa kita merancang sendiri karena anak-anak kurang perhatian kita harus fokus perhatian ke anak kalau kita sembuh sama administrasi kita tidak bisa ditambah lagi seperti kalau bawa pulang pun kadang ini sudah dirancarkan bawa pulang kita kerjakan anak-anak selesai pembelajaran sekarang ini menurut ibu untuk menggunakan pelajaran yang bersifat hot apakah di sekolah kita telah mengembangkan pembelajaran berbasis hot ini tentang pertanyaan hot kalau menurut kami di sekolah ini kita sesuaikan dengan perkembangan bagaimana upaya guru itu supaya bisa memberi pertanyaan pertanyaan kepada anak sesuai dengan kemampuan nah kalau kita memberi pertanyaan pertanyaan hot kalau anak itu tidak bisa menjawab jadi kita sesuaikan dengan perkembangan anak boleh kita memberi pertanyaan hot kepada anak tapi sebelum itu guru harus berusaha bagaimana cara men transferkan ilmu kepada anak supaya anak bisa menjawab jadi guru harus berusaha semaksimal mungkin supaya anak judulnya bisa menjawab pertanyaan ini sesuai kurangnya pembahasan pembelajaran di basis sport disini ini juga kembali kepada seorang lagi bagaimana usaha kita semaksimal mungkin kita melakukan itu kita memberi itu kepada anak terlahan-lahan dari pokoknya setiap sederhana dulu sudah bisa berenang sudah menyenang abang ke terima kasih selanjutnya yang menurut saya pikir sama juga sama ibu ibu tadi harus dari sederhana tidak mungkin kita tiba-tiba masih pertanyaan hot sedangkan anak belum kenal dengan pertanyaan yang lebih sederhananya harus baik dan ditambah lagi kurang juga pelatihan -pelatihan untuk emurunya supaya dapat merancang pelajaran berbasis hot itu tadi baik ibu pertanyaan terakhir tentang bagaimana pendapat abu tentang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang yang kita tahu 2 tahun terakhir ini kita mengalami pandemi jadi teknologi informasi dan komunikasi ini sekarang dibutuhkan bagaimana menurut pendapat terakhir 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 Awal Corona kemarin kan kita baca di rumah Waktu awal-awalnya itu Kita mengalami cerita Sama ya Ambil orang tua masih Masih terbatas Masih 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 Yang lalu Nah Kemudian Kalau Bagaimana bisa mengoperasikan Alanya tidak ada Itu yang bisa Kita tidak bisa mengaksa Untuk kesadaran Kita tidak bisa mengaksa Untuk kepada orang tua dan kepada orang tua Dan kepada orang tua Maka ya Kita bisa ketatakan Di sekolah kita ini dari menang ke bawah Jadi yang punya hape Bisa ada juga anak yang melangkuan Yang memiliki orang tua Tidak ada juga Tidak ada juga Terima kasih atas waktu dan Informasi yang Terima kasih atas Yang sudah saya dapatkan pada hari ini Itu saja tadi Jawaban atas analisis identifikasi masalah saya Saya alhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih